Kelompok Houthi Yaman meluncurkan sejumlah besar serangan ke Israel pada Rabu, 1 November 2023. Satu di antara rudal yang dikerahkan Houthi menghantam sebuah pabrik kimia yang ada di Israel. Pabrik itu pun terbakar hingga menyebabkan sejumlah cairan kimia membanjiri jalanan di Israel. Dari video yang beredar tampak asap membumbung tinggi di fasilitas industri Neothaf pada Rabu, 1 November 2023, pagi. Kemudian di dekat pabrik tersebut tampak cairan putih yang membanjiri jalanan di sekitar pabrik tersebut. Terlihat pula beberapa pekerja pabrik yang melakukan pengecekan. Dikabarkan bahwa Neothaf adalah fasilitas pembuangan limbah berbahaya. Selain itu di pabrik itu juga menampung 19 fasilitas kimia. Diketahui sebelumnya, juru bicara militer Houthi Yahya Sariahe mengatakan bahwa Houthi akan terus melakukan operasi militer untuk mendukung Palestina. Houthi juga menjanjikan serangan lebih lanjut terhadap Israel jika perang Hamas di Gaza tersebut berlanjut. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!